Pemirsa program Pasca Sarjana Unhi dan Pasar menggelar peringatan hutnya yang ke-22 di gedung Pasca Sarjana Unhi dan Pasar. Pada momentum hari jadinya ini, program Pasca Sarjana Unhi berkomitmen menjadikan Unhi dan Pasar wahana pencetak intelektual Hindu masa depan berkualitas. Rektor Unhi dan Pasar Prof. Yimade Damriyase mengatakan pada momentum peringatan hari jadi ini, program Pasca Sarjana Universitas Hindu Indonesia diharapkan terus mampu melahirkan intelektual-intelektual Pasca Sarjana yang berguna bagi masyarakat ke depannya. Dengan kiprahnya selama ini, program Pasca Sarjana Universitas Hindu Indonesia atau Unhi dan Pasar akan menjadi wahana pencetak intelektual-intelektual Hindu masa depan yang berkualitas. Terkait dengan hal tersebut, Universitas Hindu Indonesia juga telah membuat program dalam mengembangkan program Pasca Sarjana melalui teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Untuk menghasilkan intelektual-intelektual Hindu yang berkualitas dan terkait dengan ini, kami di Universitas Hindu Indonesia telah mempersiapkan beberapa program terkait dengan kemampatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Karena saat ini, perguruan ini yang memiliki program S2, S3 di bidang keagama Hindu adalah di ADN dan Universitas Hindu Indonesia. Kemudian SDM Hindu tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, perlu disiapkan sebagai proses pembelajaran dengan kemampatan teknologi informasi yang ada saat ini, bagaimana kita bisa menjangkau seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Sementara Direktur Program Pasca Sarjana Unhi dan Pasar, Prof. Wayan Sukayase mengatakan, Program Pasca Sarjana Unhi dan Pasar sudah menelurkan sebanyak 1.600 alumni yang terdiri atas S2 dan S3. Saat ini, Program Pasca Sarjana Unhi dan Pasar terus meningkatkan sistem pendidikan dengan mengakses ITE atau sistem pembelajaran jarak jauh. Terlebih lagi, Program S2 Unhi sudah mencapai nilai akreditasi A. Karena S2 sudah mencapai nilai akreditasi A, maka kita berhak melancarkan sistem pembelajaran jarak jauh yang disebut dengan blended learning, kita sudah susun modulnya. Modul itu kita telah susun untuk S3 dan untuk 2020 ini untuk S2, itu yang dari bidang sistem pendidikan. Saat perayaan HUD, Program Pasca Sarjana Unhi kali ini juga diisi hiburan bondres yang dibawakan oleh alumni Program Pasca Sarjana Unhi dan Pasar.